Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini kita kedapatan sebuah motor Matic Yamaha Mio Lawas ini Yamaha Mio Carbu Mio Soul jadi si motor ini jadi motor ini mati mendadak ya dati mendadak lalu di engkol-engkol yang nggak hidup nah ya Oh Kak Ibu nah udah saya engkol-engkol tuh ya jadi ngelos ngelos tapi udah saya cek di bagian sini kadang ya kita kan nggak tahu matinya itu dalam kondisi mesin berisik atau mesinnya nggak berisik nah ini ditakutkan kalau mesin berisik itu di bagian rantai ketengnya lepas tapi setelah saya cek rantai ketengnya aman ya nggak lepas tapi kompresinya ngelos ini buat teman-teman bisa ikuti videonya kemungkinan apa saja yang terjadi ketika motor ini mengalami hilang kompresi sebelumnya saya akan bongkar dulu ya bagian komponen-komponennya seperti biasa untuk membuka bagian block head ya cukup untuk Mio itu cukup membuka bagian ini saja nih bagian jok sama kalau untuk Mio Sporti bagian jok sama cover tapi kalau untuk Mio Soul seperti ini kita cukup membuka bagian joknya saja boringnya sudah dilepas ya nah kondisinya seperti ini ya teman-teman alah nah ini kondisinya kondisi klepnya seperti ini tuh ya ini jelas sekali bahwa si klepnya itu bocor nah jadi untuk bocor disini klepnya itu bukan keganjal dari kokot keganjal oleh kotoran ya tapi klep ini bengkung ini entah akibat apa saya kurang tahu ini kemungkinan akibat knocking alias kena benturan nah ini sepertinya kena benturan di bagian tuh ya nah di ujung klep ada bekas benturan ini enggak tahu ada benda yang masuk atau apa ya ini intinya si kedua klep ini bengkung kalau untuk seperti kasus seperti ini jadi tidak cukup dilakukan penyekiran jadi otomatis kita harus melakukan penggantian pada bagian klep ini sebenarnya kalau di akal-akalin bisa cuman nggak bisa 100% aman ya jadi ada sedikit-sedikit kebocoran kompresi kalau untuk di akal-akalin jadi langkah baiknya teman-teman kalau kalau kedapatan seperti ini jadi bagian klepnya kita ganti saja ini klepnya sudah saya persiapkan jadi sudah saya ganti dan untuk klep yang diganti itu sebelum kita langsung kita sebelum kita memasangkannya jadi sebaiknya kita skir dulu biar si bibir klep antara bibir klep ini nah ini sudah saya kasih amril sama bagian dudukannya itu enggak ada bocor ya jadi benar-benar nempel rapet nah disini kan kita melihat untuk klep masuk udah masih bersih bening ya namun untuk klep buang sudah bibir klep bibir dari setting klepnya itu sudah penuh dengan kerak nah jadi sebelum kita memasangkan kita harus melakukan skir terlebih dahulu jadi untuk teman-teman untuk melakukan penyekiran itu tidak harus selama ya tapi inti-inti dari penyekiran itu intinya si klep antara dudukannya itu tidak tidak terjadi bocor jadi nggak usah terlalu lama yang penting setelah kita skir kita cek bocor atau tidaknya ya dan untuk kalau bibir klep yang seperti ini bisa kita lihat nanti setelah bagian bibir yang ini seperti ini ini bening ya kalau sudah bening seperti ini dan tidak terjadi kebocoran maka penyekiran dicukupan sampai sampai kondisi seperti itu saja jangan terlalu lama karena kalau terlalu lama itu nanti si bibir klepnya akan cepat habis dan bagian seatingnya juga akan cepat terkikis ya untuk amrilnya ada yang halus ada juga yang kasar untuk penyekiran seperti ini teman-teman jangan pakai yang kasar ya jadi langsung pakai yang halus saja untuk yang kasar ini akan lebih mengikis ya bagian seating klep dan dan biasanya kalau penggunaan amril yang kasar ini digunakan ketika setelah penggantian bagian seating karena penggantian seating itu tidak tidak apa namanya biasanya kurang pas kurang presisi ya jadi antara klep serang seatingnya itu ada celah yang lumayan agak banyak ya jadi kalau tidak disekir pakai ini yang kasar dulu nanti prosesnya itu lama kalau pakai yang harus itu lama lama ya kalau langsung pakai yang halus jadi harus pakai yang kasar dulu untuk membuang bagian dan sisi yang gak pas dengan klep nah sebentar saja ya penyekirannya hanya untuk meratakan bagian bibir klep sama setting klepnya ini untuk melihat kerataannya kita bisa lihat dari bagian klepnya ya teman-teman nah ini untuk klepnya kan tuh jadi ada bekas gesekan nah ini bekas gesekan ini adalah apa namanya si ciri atau tanda bahwa yang nempel antara bibir klep sama klepnya itu jaraknya segini ya ini ini kurang lebih satu setengah milik ya satu setengah milik nah kalau ini kalau sudah seperti ini dirasa ini sudah cukup ya sudah cukup tak perlu lama-lama biar nanti klepnya enggak cepat habis yang penting sudah tidak ada kebocoran untuk mengecek kebocoran itu bocor tidaknya itu kita masukkan dulu bagian klepnya lalu dimasukkan cairan seperti bensin ya atau bahan bakar lainnya ke bagian ini untuk klep-in jadi masukannya ke ini ke bagian manipul nah ngeceknya seperti ini kita masukkan tuh teman-teman kering ya tidak ada bocor kalau klepnya masih bocor nanti bisa lihat di bagian sisi-sisi dari klep ini ada remes ada remes ke bawah berarti itu masih bocor kalau sudah nggak ada remesan-remesan tidak ada bocor berarti klepnya sudah aman ya kita tinggal melakukan penyekiran untuk bagian klep buang nah untuk klep buang itu nanti terlihat ya lebih terlihat karena klep buang itu kotor ya warnanya hitam nanti kalau sudah disekir memastikan cukup tidaknya itu nanti si bibir klepnya itu kalau sudah terlihat seperti ini nah kalau sudah terlihat seperti ini dan tidak bocor berarti penyekiran cukup dilakukan sampai disitu saja kita bersihkan dulu kita lihat kita cek ya sudah saya sekir ini sekitar dua atau tiga menit kita bersihkan dan dulu bagian setting klepnya tuh terlihat ya teman-teman jadi setelah yang tadinya hitam nah di bibir-bibir dari setting klepnya itu sudah terlihat putih bersih nah kalau seperti ini saya kira sudah cukup tinggal pengecekan bagian klepnya bocor atau tidak dan kalau tidak bocor kalau sudah nggak bocor berarti penyekiran penyekiran selesai ya cukup sampai disini saja nggak usah terlalu lama nah kita lap dulu ya kita lap dulu so teman-teman ya ini terlihat sudah garing atau sudah kering dan tidak ada kebocoran nah jadi penyekiran cukup sampai disini dulu seperti ini seperti ini ya tidak perlu terlalu lama nah untuk boringnya sudah saya pasangkan kita akan coba hidupkan setelah melakukan penggantian pada bagian klep saya akan hidupkan dulu nah sekarang motor sudah bisa diengkol bisa dihidupkan kembali ya jadi untuk merusakan pada jadi untuk mengatasi motor yang close atau bilang kompresi ya jadi bisa diakibatkan oleh kemungkinan besar diakibatkan oleh klep yang bocor kompresi dan itu tergantung kerusakan kalau klepnya bengkung ya lakukan penggantian yang baru biar lebih presisi ya jangan diakal-akalin kalau hanya kotor di bagian bibir klep atau bibir klepnya hanya terganjal oleh kotoran maka cukup dilakukan dengan cara mencekir saja demikian untuk video kali ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih